Terus di pengadilan sama sekali tidak atau ada juga? Tidak ada lagi, saya sendiri yang fight. Jadi Anda sebagai warga negara Indonesia dalam berperkara di Amerika, itu merasa tidak dibantu oleh negara? Tidak ada bantuan, tapi sewaktu saya dinyatakan menang, tidak bersalah, konsulat kita di Houston, Texas, datang kepada saya, Selamat, selamat, Anda bisa menang. Ini adalah kemenangan politik di Indonesia. Nanti saya akan tanya kembali, saya ingin tahu juga dari Bung Abdul Hakim Garuda Nusantara, kalau ada warga negara Indonesia yang mengalami nasib seperti Bung Doli ini, berperkara di luar negeri, peran negara di mana? Negara ini punya kewajiban untuk melindungi, bukan dalam arti membenarkan yang salah, bukan. Tapi negara punya kewajiban lewat aparatnya, mencari informasi apa yang sesungguhnya terjadi terhadap warga negaranya itu. Benar. Kalau lalu yang kedua, menyediakan informasi yang cukup untuk memperoleh bantuan hukum. Bukan berarti mengirim tenaga pengacara dari sini, karena itu tidak bisa. Tapi dia bisa menghubungkan dengan organisasi-organisasi lokal yang memang bergerak di bidang pelayanan hukum misalnya. Walaupun warga negara Indonesia itu katakanlah memang melakukan kejahatan, tetap negara berkewajiban. Betul. Karena begini, seorang penjahat itu tetap punya hak. Hak atas bantuan hukum. Hak atas proses hukum yang adil. Setidak-tidaknya negara punya kewajiban untuk memantau apakah warga negara Indonesia yang sedang terkena suatu masalah hukum di suatu negara, di luar negeri, itu telah dipenuhi haknya. Hak atas proses hukum yang adil itu. Baik. Nah sekarang kembali ke Bung Doli. Sebelum Anda dibebaskan, dua tahun di penjara Amerika, situasi dan kondisinya seperti apa? Kalau sebenarnya penjara Amerika itu tidak seperti yang di film, tidak. Karena penjara saya itu... Maksudnya yang di film itu bagus atau buruk? Buruklah, begitu keras dan kegala macam kekerasan. Ternyata tidak seperti itu. Kalau penjara saya mulai dari Madison sampai Indianapolis dan Texas, seperti rumah sakit kelas 3. Berarti masih kalah dengan selnya AIN ya? Masih kalah. Jadi Anda tidak merasa penderitaan yang amat sangat selain kebebasan Anda yang direnggut begitu? Ya, benar. Baik, bagaimana dengan keluarga ketika tahu Anda ditangkap di sana, ditahan di penjara? Mereka sangat shock sekali dan sangat menderita akhirnya selama dua tahun saya di penjara. Dua tahun itu apakah pernah ditengah oleh keluarga? Tidak. Kenapa? Karena mungkin anak keluarga saya ada hadir di sini tapi tidak bisa, tidak akan susah diberikan oleh Amerika visanya. Tidak gampang mendapatkan visa ke Amerika. Boleh tahu yang datang keluarga Pak Doli siapa? Anak saya Nina Mora. Iya, coba naik. Boleh berdiri sini sebentar, kita kasih kenal dulu. Iya, silakan. Salam omno ya, Dut. Siapa? Ini anak. Ini anak saya. Ini cucu. Ini cucu. Ini anak. Ini anak dan cucu saya. Oh, begitu ya. Sini, sini. Bantu saya di mana? Masih bisa duduk sini, sini. Kalau tidak. Jadi, perjuangan apa yang Anda lakukan sehingga akhirnya Anda cuma dua tahun ditahan di sana? Meyakinkan pengadilan tinggi negeri Amerika.